Halo sahabat pencipta ikan hias, kembali lagi di channel youtube sakura fish. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu akwarium ikan glovis yang memiliki panjang 1 meter. Dengan kondisi air akwarium yang bening dan dasar akwarium yang selalu bersih, seperti apa rahasianya? Dengan memiliki ukuran panjang 100 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 35 cm, akwarium ini digunakan untuk menampung ikan glovis sebanyak 200 ekor. Pemberian makan dari ikan glovis ini pagi dan sore hari, begitu juga untuk pergantian air akwarium dilakukan setiap 10 hari sekali. Bisa sahabat lihat langsung sendiri, pada air akwarium tetap bening dan dasar akwarium tetap bersih dari kotoran-kotoran ikan maupun dari sisa pakan yang tidak habis dimakan oleh ikan glovis. Seperti apa rahasianya? Sekarang akan kita mulai sahabat. Kita mulai yang pertama, kunci kebersihan air akwarium yaitu ukuran mesin pompa yang digunakan. Untuk mesin pompa, kita tidak berbicara tentang merek, namun ukuran yang disesuaikan dengan besaran akwarium yang kita gunakan. Pada akwarium ini, menggunakan mesin pompa ukuran 1600, air disalurkan pada box filter talang dengan panjang 40 cm. Dengan susunan media filter yang sudah saya bahas sebelumnya, bisa sahabat lihat pada video di atas ini. Dan sudah terbukti dan saya terapkan di beberapa akwarium menghasilkan air yang bening seperti pada akwarium ikan glovis ini. Alasan dari pemilihan mesin pompa dengan kapasitas 1600 liter per jam, karena ikan yang kita pelihara di sini memiliki ukuran yang kecil. Berbeda dengan akwarium yang digunakan untuk melihara ikan poki, minimal menggunakan mesin pompa dengan kapasitas 1800 liter per jam. Setelah mesin filtrasi disiapkan, berikutnya bagaimana cara menjaga kaca akwarium bagian dalam agar tetap bersih. Walaupun pembersihan akwarium sudah dilakukan 10 hari sekali, diperlukan juga ikan untuk pembersih lumut pada bagian kaca dalam akwarium. Seperti di akwarium ini, saya menggunakan ikan sapu-sapu dan 2 ikan alligator. Terbukti pada akwarium ini, kaca akwarium bagian dalam tetap bersih, dari lumut maupun alga yang dapat menambah kesan bersih dari akwarium. Berikutnya yang ketiga, bagaimana kita menyeting filtrasi yang ada pada akwarium. Di sini, penempatan mesin pompa berpengaruh pada kondisi kebersihan dasar akwarium. Pada video ini, output dari mesin pompa saya hadapkan ke kanan, sehingga air akan berputar pada dasar akwarium. Setelah di posisi ini, air kembali mendapat dorongan dari output filter dalang dan menuju kembali ke sebelah kiri, yang mendekati mesin pompa akwarium. Dengan adanya pergerakan pada dasar akwarium yang diciptakan oleh mesin pompa, menyebabkan kotoran ikan yang ada di dasar akwarium akan berjalan sedikit demi sedikit menuju pada mesin pompa akwarium. Cara ini sudah saya terapkan di beberapa akwarium dan menghasilkan dasar akwarium yang selalu bersih, sehingga dalam pemeliharaan ikan menjadi lebih gampang dan tidak terlalu ribet harus setiap hari membuang kotoran ikan dengan cara mesifon secara manual. Di video ini, saya kasih gambaran setting mesin pompa dan posisi output yang tidak sama dengan akwarium ikan glovis. Arus yang diciptakan dari output filter dalang akan menuju ke bagian tengah akwarium. Begitu juga, arus yang diciptakan dari mesin pompa akan menuju ke bagian tengah akwarium, sehingga kotoran akan menumpuk pada bagian tengah akwarium dari ikan sumatera. Selain hal-hal yang sudah kita bahas tadi, pemberian pakan juga menjadi kunci bagaimana kebersihan dari air akwarium. Apabila pemberian pakan yang over dan tidak habis dimakan oleh ikan, sisa makanan tersebut dapat menjadi amoniak sehingga air akwarium cepat menjadi kerut. Sebaiknya jadwalkan pemberian pakan, misalnya pada akwarium ikan glovis ini, saya beri makan pagi dan sore hari dengan pakan yang secukupnya, dan tentunya setiap pemberian pakan tidak ada makanan yang tersisa. Seperti itu review rahasia dari Teng Aquarium Ikan Glovis, air akwarium mening, dan pada dasar akwarium tetap bersih. Untuk sahabat yang suka dengan video ini, bantu like, komen, dan subscribe. Semoga membantu dalam menjaga kebersihan air akwarium. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa pada video sakura fish berikutnya. Terima kasih sudah menonton,